Lebih serta saat ini lomba burung kicau banyak digermari masyarakat, salah satunya di kota Bandung. Hobi tersebut dibeli sebagian masyarakat karena selain dapat melatih kesabaran juga menjadi tantangan tersendiri untuk membuat unggas kesayangan mereka berkicau dengan berdu. Ratusan burung mulai dari anis merah hingga murai berkicau di lapangan kijang sakti kota Bandung Minggu 1 Oktober 2023. Burung-burung tersebut dinilai dari mulai irama, lagu dan volume suara kicauannya hingga fisik dan gayanya. Tak hanya itu pada beberapa kategori sangkar yang digunakan pun menjadi penilaian tersendiri. Lomba burung berkicau telah ada sejak tahun 1976. Lomba tersebut diawali oleh pelestarian burung Indonesia yang terbentuk pada 1973. Lomba atau kontes diadakan untuk meramaikan pasar burung, merangsang penggemar baru hingga meningkatkan penjualan burung. Seperti yang diungkapkan Noe Firman Rahmat. Pria yang menjadi penyelenggara lomba tersebut menyatakan rasa senangnya karena banyak yang datang untuk mengikuti event yang diselenggarakannya. Tak hanya dari Bandung tapi juga berbagai kota lain di Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jakarta. Noe berharap kegiatan seperti itu semakin banyak digelar sehingga industri terkait pakan burung, sangkar burung, breeder burung kicau hingga event organisernya pun berkembang. Kita berharap kegiatan-kegiatan mungkin banyak yang diselenggarakan sehingga baik industri yang terkait dengan pakan burung, mengangkat burung, industri-industri putar airnya, industri bio-nya, kemudian industri breedernya, kemudian juga menyalurkan rasa dari para penggemar burung ini. Akan ada wadah yang relatif, kecepatan waktunya yang jauh berkawal. Salah satu penghobi burung kicau, Anggi John, menyatakan dirinya berawal dari melatih kesabaran, akhirnya hobi memelihara dan melatih burung kicau. Menurutnya paling sulit melatih dan memelihara anis merah karena sifat burung tersebut yang baperan. Beda ya berarti dari burung-burung lain. Beda karena anis merah ini bukan asal kenyang, bukan asal sehat. Ada spirit player sama amonisinya gitu ya. Lebih sulit berarti ya melihara anis merah. Kenapa sih emang hobi melihara burung atau gimana? Enggak emang tadinya terapi kesabaran ya. Tadinya, cuman lama-lama jadi hobi. Lomba tersebut pun tentu saja menjadi tempat efektif para penggemar burung kicau untuk menyalurkan hasrat mereka.